Jalan libur Natal dan Tahun Baru, Kapolri melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait. Selain fokus pada pengamanan liburan Nataru, Kapolri juga meminta jajarannya fokus siap ke bencana yang air-air ini terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Koordinasi dengan BMKG dan lembah sarnas akan terus dilakukan memantau cuaca dan potensi bencana. Termasuk koordinasi dengan rumah sakit sebagai antisipasi jika bencana terjadi. Dan bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan BMKG, Basarnas, kemudian DNBB semuanya siap apabila terjadi situasi darurat yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi penyelamatan termasuk menyambungkan ke rumah sakit-rumah sakit terdekat. Itu semuanya yang harus kita siapkan. Sarana-prasarana, moda-moda transportasi angkatan udara. Diharapkan masyarakat tetap waspada potensi bencana meski polisi dan kementerian terkait menerjunkan 160 ribu lebih personil untuk mengembangkan liburan akhir tahun. Tim Sargabungan berhasil menemukan dua korban banjir bandang pada Sabtu sore kemarin di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Keduanya merupakan ibu dan anak, Giani Dini, 40 tahun, dan anaknya Syifa, 15 tahun. Keduanya berhasil ditemukan saling berdekatan di salah satu aliran sungai Cisurupan. Evakuasi berlangsung dramatis terhadap dua korban longsor di Sumedang, Jawa Barat yang sebelumnya sempat hilang. Kedua korban ditemukan berjarak sekitar 400 meter dari lokasi longsor. Salah seorang anggota korban tak kuasa menantangis melihat kedua korban sudah terbukus kantung jenazah. Bahkan ia harus dibantu oleh petugas untuk berjalan karena masih histeris. Kedua korban terbawa arus sungai Cisurupan yang meluap pada Sabtu sore kemarin. Jasa Dini berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan sekitar pukul 10-20 minggu pagi. Sementara anaknya Syifa berhasil dievakuasi sekitar pukul 10-40 minggu siang. Evakuasi keduanya sempat terkendala akibat banyaknya beton di sepanjang aliran sungai Cisurupan. Alhamdulillah untuk korban yang kita cari, keduanya sudah diketemukan. Berkat kerjasama antara pemimpin daerah sama tim Sargabungan. Korban diketemukan dua-duanya kedekatan kurang lebih 400 meter dari LKP. Jadi Alhamdulillah korban terbawa arusasi yang pertama jam 10.20, yang kedua jam 10.40. Sebelumnya banjir bandan terjadi akibat meluapnya ariran sungai Cisurupan. Banjir yang terjadi Sabtu sore ini mengakibatkan sejumlah wilayah longsor dan menimpa rumah warga. Untuk mengetahui situasi di Sumedang pasca longsor menerjang, kami sudah terhubung dengan Dikdik Syekh Rizki, Camat Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Selamat petang Pak Dikdik. Halo Pak Dikdik. Ya, selamat petang Pak. Baik. Pak Dikdik, seperti apa kondisi masyarakat dan juga perkembangan penanganan bencana longsor di sana? Kondisi masyarakat Alhamdulillah aman dan terkendali. Kebetulan tadi Porkop Pindah juga hadir semua, Pasekda juga hadir. Jadi sekarang ini untuk korban longsor ini ditempatkan di tiga titik. Ada di Balai Desa, terus ada di rumah tokoh masyarakat Pak Haji Wawan, dan juga salah satunya lagi di masjid. Baik. Kondisi bencana longsor, apakah bisa dipastikan juga situasi di sana sudah aman Pak Dikdik? Ini diprediksi belum begitu aman Pak. Tadi saya pagi melihat ke atas langsung ke Gunung Gelis, di mana di sana ada belahan tanah longsor, sehingga material pohon dan bebatuan meluncur ke bawah, dan di bawah itu ada perkampungan. Nah di sana material pohon dan bebatuan itu tersangkut di jembatan yang dibikin oleh masyarakat di wilayah situ. Sehingga air tersumbat dan meluap ke warga, ke tempat gitu Pak. Oke, artinya ada titik rawan longsor, susulan di sana ya Pak Dikdik. Apa yang dilakukan oleh otoritas tempat untuk mengantisipasi, ini tidak menimpa warga? Nah untuk mengantisipasi, sekarang para warga yang terdampak, kami sudah tempatkan di tempat yang telah ditentukan, sebagian ada di balai desa. Nah sekarang lagi diambil tindakan, karena tidak mungkin material-material yang ada di saluran air itu dilakukan secara manual. Sekarang ada bantuan dari seter jalan tol, yaitu berupa beko kecil, karena beko besar tidak mungkin masuk, karena jalannya cukup kecil. Sekarang lagi dilakukan pengambilan material dari sungai Cisurupan tersebut Pak. Terakhir Pak Dikdik, bisa dipastikan artinya tidak ada lagi korban ataupun warga yang dinyatakan hilang, dan korban yang dua tewas itu adalah yang sudah ditemukan tadi oleh tim Basarnas. Alhamdulillah Pak, tadi kami beserta Kapolres, Pak Segda, juga Pak Dandim, tadi telah diputuskan, karena tidak ada lagi laporan masyarakat keluarga yang merasa keluarganya hilang. Sehingga tadi diputuskan bahwa pencarian korban sudah ditutup Pak. Jadi sekarang kita fokus kepada masyarakat yang terdampak banjir longsor tersebut Pak. Oke baik, terima kasih banyak Pak Dikdik, Cama Cimanggung Sumedang, Jawa Barat. Semoga penanganan di sana bisa segera dilakukan, dan warga juga semua sehat-sehat. Terima kasih banyak Pak Dikdik untuk waktu Anda. Sama-sama Pak. Dan kami akan segera kembali, Pak Mirsa, dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Sambo CS, akan dilanjutkan besok dengan mendengarkan keterangan saksi ahli forensik. Seluruh terdakwa akan dihadirkan. Informasinya sesaat lagi.